Masyarakat Indonesia pasti tak asing dengan Primbon Jawa. Meski diketahui sebagai tradisi Jawa, Primbon juga banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. Primbon merupakan kitab warisan leluhur Jawa yang berorientasi pada relasi antara kehidupan manusia dan alam semesta. Bagi masyarakat Jawa, khususnya zaman dahulu, Primbon berfungsi sebagai berdoman untuk menentukan sikap dalam suatu tindakan dalam kehidupan. Primbon Jawa sebagian besar berisi bahasan mengenai perhitungan, perkiraan, peramalan nasib, meramal watak manusia dan yang lainnya. Woton yang terdiri dari hari dan pasaran dan juga perhitungan jodoh berdasarkan woton termasuk salah satu yang dibahas dalam kitab Primbon. Primbon atau Paririmbon berasal dari kata dalam bahasa Jawa. Primbon secara harfiah berasal dari kata rimbu yang berarti simpanan dari bermacam-macam catatan oleh orang Jawa pada zaman dahulu yang kemudian diturunkan atau diseparluaskan kepada generasi berikutnya. Catatan-catatan yang memuat pengetahuan penting itu lalu dikumpulkan menjadi sebuah buku Primbon yang menjadi sumber ujukan orang-orang dari suku Jawa sejak zaman dahulu. Pada mulanya, Primbon hanyalah catatan-catatan pribadi yang diwariskan turun-temurun di lingkungan keluarga. Baru pada awal abad ke-20, Primbon mulai dicetak dan diedarkan secara bebas. Primbon catakan tertua berangka tahun 1906 Masehi, diterbitkan oleh Teplik Sem dengan ketebalan 36 halaman. Namun, Primbon tersebut belum tersusun secara sistematis. Kemudian, Primbon yang ditulis lebih sistematis, terbit pada tahun 1930-an. Sejak saat itulah, Primbon bukan lagi sekedar catatan keluarga, tetapi sudah menjadi petunjuk praktis dalam kehidupan masyarakat Jawa. Tradisi hitung oton menjelang pernikahan sendiri tujuannya adalah mencari tanggal dan bulan yang baik bagi pasangan untuk melangsungkan pernikahan. Dengan menggunakan oton, nantinya dipercaya akan memperlihatkan atau meramal bagaimana kehidupan pasangan setelah menikah, dan oton ini juga dapat mengetahui watak seseorang melalui hari kelahirannya. Ada berbagai alasan masyarakat Jawa menggunakan Primbon, khususnya dalam membuat jawatak berdasarkan oton dan berhitungan jodoh. Salah satunya, karena oton merupakan sebuah kepercayaan yang telah secara turun-temurun dianut oleh masyarakat Jawa. Kepercayaan itu pun telah mendarah daging dalam jiwa dan hati masyarakat Jawa. Maka, akan sangat sulit untuk menghilangkan sebuah kepercayaan yang telah tertanam bekat di jiwa dan hati mereka. Selain itu, menggunakan oton juga telah menjadi kebiasaan masyarakat. Meski seiring bergembangnya zaman, penggunaan Primbon semakin berkurang, juga kerap kali ditanggapi dengan pandangan negatif. Tetapi, ketertarikan terhadap ramalan-ramalan Primbon Jawa tidak menghilang begitu saja. Sementara itu, dari sisi psikologi sosial, kepercayaan orang akan ramalan dijelaskan melalui Bandung Efek. Mengutip theconversation.com, Bandung Efek yaitu kecenderungan untuk mempercayai, prediksi yang samar atau deskripsi umum yang dirasakan semua orang. Luwatul Hisanah, dosen psikologi dari Universitas Gajah Mada, mengatakan ketakutan manusia akan ketidakpastian masa depan menjadi salah satu penyebab banyaknya orang percaya dengan ramalan. Terima kasih telah menonton!